Intro Tolok pembongkaran lapak di Pasar Apung Mardika, Kota Ambon, Maluku Ibu-ibu pedagang menghalangi alat berat dengan naik ke atas alat Saat proses pembongkaran sedang berlangsung Penolakan yang dilakukan lantaran surat edaran yang diterima pedagang Hanya terkait penertiban di badan jalan Bukan pembongkaran lapak yang sementara ditempati Pembongkaran lapak di Pasar Apung Mardika, Kota Ambon Mendapat penolakan keras dari para pedagang Pedagang berusaha menghalangi pembongkaran yang dilakukan aparat gabungan Dengan menaiki alat berat saat proses pembongkaran sedang berlangsung Rabu 22 Mei 2024 Pedagang yang terdiri dari ibu-ibu ini juga mengamuk Dan bahkan melempari petugas menggunakan pisang Meskipun begitu, pembongkaran terus dilakukan oleh petugas Salah seorang pedagang mengatakan Mereka melakukan penolakan tersebut lantaran surat edaran yang diterima dari pemerintah provinsi Hanya tentang penertiban pedagang di badan jalan Namun saat penertiban berlangsung Petugas juga membongkar lapak mereka yang berada di Pasar Apung Tapi sekarang kan pembongkaran secara mendadak Karena surat selebarannya kemarin cuma hanya Badan jalan Jadi kata masyarakat mungkin masih Masalah tentang surat selebaran itu Bikin itu secara mendetail Apakah ini pembongkaran secara menyeluruh Atau secara sepihak Atau minta merasa dirugikan masyarakat di sini Pak Sebelumnya lapak yang ditempati para pedagang ini dibeli dengan harga 70 sampai 75 juta rupiah Dari pihak ketiga yang memenangkan tender pembangunan Pasar Apung pada 2021 lalu Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku